Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati menggelar rapat rencana penanggulangan bencana di ruang prakolo sedapati kamis lalu. Acara tersebut mengundang PC Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Unsur TNI, Polri, Akademisi dan Jurusan Planologi Undip serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Kepala Pelaksana Harian BPPD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya menyampaikan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa setiap daerah harus memiliki tiga dokumen berkaitan dengan kebencanaan. Pak Ibu Berso bahwa setiap kabupaten, kota itu amanat undang-undang diwajibkan untuk memiliki tiga dokumen yang berkaitan dengan kebencanaan. Sementara itu PC Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut, sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan bahwa pemerintah Kabupaten Pati telah menyusun kajian resiko kebencanaan, bahkan telah dibuat peraturan bupatinya yaitu nomor 36 tahun 2022. Ia menilai bahwa dengan adanya kajian resiko kebencanaan itu sebagai pijakan dalam rangka menyiapkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan, seperti yang baru disusun dalam rapat rencana penanggulangan kebencanaan tersebut. Tentunya berbicara sekalian apa yang sudah ada di dalam kajian resiko kebencanaan ini adalah merupakan suatu pijakan kita untuk melangkah, untuk penyiapan-penyiapan dokumen lainnya. Masih ada dari bisa berikan oleh Pak Pelaksanaan BPPD, ada dua dokumen lagi yang akan kita susun, yang saat ini sedangkan kita coba susun dalam dokumen rencana penanggulangan penjana. Selain itu, lanjut henggar bagaimana juga harus dipersiapkan segala sesuatunya pasca dilakukan penanggulangan. Pihanya berharap di dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan penjana ini telah mampu untuk memitigasi dari tujuh resiko penjana di Kabupaten Pati. Bapak-Ibu yang kami hormati, di dalam kajian resiko penjana, tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala Pelaksanaan BPPD, bahwa ada tujuh resiko, tujuh ya, ada tujuh resiko penjana yang sudah diprediksikan, diperkirakan akan terjadi di pagi. Tentunya ada tujuh resiko penjana ini yang tentunya harus kita mitigasi, harus kita persiapkan bagaimana kita untuk antisipasi dalam rangka penanggulangannya. Henggar menyebut melalui rapat rencana penanggulangan penjana ini, para stakeholder dapat mendalami resiko penjana yang ada di Kabupaten Pati, sehingga dapat segera dilakukan penanganan apabila terjadi penjana.